Presiden Joko Widodo menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada lima tokoh di Istana Negara Jakarta pada Senin 7 November 2022. Para ahli waris penerima pun mengaku bangga atas perjuangan anggota keluarganya yang mendapatkan kehormatan dari negara. Tiga hari menjelang Hari Pahlawan Nasional yang diperingati setiap 10 November diwarnai dengan momen pemberian gelar pahlawan nasional kepada lima tokoh di Istana Negara Jakarta. Penganugerahan gelar pahlawan diserahkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada para ahli waris dari lima tokoh penerima gelar yang diselenggarakan di Istana Negara Jakarta Senin kemarin. Lima tokoh yang mendapatkan gelar pahlawan yaitu Almarhum Dr. Dr. H. R. Suharto asal Jawa Tengah, Almarhum Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryopaku Alam 8 dari daerah istimewa Yogyakarta, Almarhum Raden Rubini Natawi Sastra dari Kalimantan Barat, Almarhum Haji Salahuddin Bintalibudin dari Maluku Utara, serta Almarhum Kiai Haji Ahmad Sanusi dari Jawa Barat. Hal itu diputuskan berdasarkan hasil seleksi Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Syukur Alhamdulillah ini merupakan suatu kehormatan besar yang insya Allah dapat kami pelihara dan membawa berkah buat banyak orang bukan saja di Jawa Tengah, tentunya juga di seluruh Indonesia dengan mengetahui keteladanan dan perjuangan Almarhumah Ayah Kami, Haji Dr. Suharto Sastra Siyoso. Kami akan buat syukuran mengibarkan bendera Merah Putih serta menetapkan hari kelahiran Almarhum Pahlawan Nasional sebagai hari juang Merah Putih. Acara penganugerahan diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, serta lagu menghanikan cipta yang dipimpin Presiden Jokowi. Selanjutnya pembacaan keputusan Presiden tentang penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dan diakhiri, dengan pemberian ucapan selamat dari Presiden beserta seluruh kepala daerah asal para tokoh, juga sejumlah metri Kabinet Indonesia Maju. Terima kasih telah menonton!